Hai halo 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 selesai 8 saya masuklah proses bongkar ya guys ini montan pak swerman ini sampo lefboy sama arizo molto sama molto ya guys untuk dari posisi belaknya guys jadi klik seri sgkd kelihatan ke car ya guys car jadi untuk motor wing box nya atau sayap nya ya guys itu tombol nya berada disini posisi sini ya guys kalau ini berarti lagi off kalau naik berarti lagi on oke ya guys ini on ya guys sekarang kita ke tombolnya gas jadi tombolnya itu biasanya kalau driver baru atau yang baru gabung di ptsil itu enggak tahu ya tombol gasnya dimana itu dia berada disini ya guys ini diangkat tombolnya di dalamnya guys jadi kita pencet yang atas ini ya guys nah otomatis dia akan naik kalau kita pencet yang baru otomatis dia akan turun oke guys nah terus untuk pintunya guys untuk pintu sampingnya dia pakai empat guys satu satu dua nah ini tentunya guys nah ini yang ketiganya guys ya udah dengar aja guys padat kan padat nah itulah kelebihan halo assalamualaikum kalian semua jumpa lagi dengan channel saya rahman oke guys di video kali ini saya mau buat video masalah unit karoseri SGK cara saya mengoperasikannya karoseri SGK bok karoseri SGK maksudnya ya sahabat ini sahabat ini boknya sahabat kali ini saya membawa unit teman saya bernama Pak Suherman dikarenakan unit dia eh maksudnya dikarenakan dia nggak sempat untuk membongkar unitnya karena jadi dia minta tolong sama saya agar dibongkarin dan kebetulan unitnya ini itu karoseri boknya SGK karena kita belum pernah nge-review karoseri SGK yang kita pernah review cuman karoseri Quickroom sekarang kita mau review karoseri SGK bagaimana aja karoseri SGK itu oke oke guys nanti kita review ya guys karoseri SGK nanti kita pakai kamera belakang ya guys disini karena rame banyak kendaraan melintas jadi kemungkinan suara saya kurang jelas ya guys oke nanti kita akan review karoseri SGK ya guys ini karena dia ini apa ya Pak Sherman ini orang komunitas jadi stiker itu banyak tempelin di hubungan guys untuk tanda bahwa itu adalah di komunitas begitu ya guys itu guys saya pakai kamera belakang kita akan mereview karoseri SGK oke guys warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat ini saya sudah pakai kamera belakang inilah unitnya punya teman saya Pak Suherman yang minta tolong dibongkarin di gudang kenjeran Surabaya ya guys oke guys kita langsung review ini karoseri SGK nya guys ya untuk karoseri SGK dia itu untuk dari awal itu dia menggunakan eh untuk menaikkan wing box nya atau sayapnya guys itu tombolnya berada di sini di posisi sini ya guys kalau ini gini berarti lagi off kalau naik berarti lagi on oke ya guys ini on ya guys oke sekarang kita ke tombolnya gas jadi untuk tombolnya itu biasanya kalau driver baru atau yang baru gabung di PT Sili itu nggak tahu ya tombol gas nya dimana itu dia berada di sini ya guys nah ini diangkat ini tombolnya di dalamnya guys jadi kita pencet yang atas ini guys nah otomatis sudah akan naik kalau kita pencet yang bawah otomatis sudah akan turun gitu ya guys nah terus untuk pintunya guys untuk pintu sampingnya dia pakai empat guys satu satu dua tiga empat nah terus untuk kekokohan dan untuk kekuatannya ini bagus untuk kekuatan berat guys sekarang dia pakai tiang yang ini beratnya sekitar 17 kgan lah lebih ada ya guys terus dia pakai baut cuman bautnya sudah nggak ada jadi tinggal dicopot aja kalau mau dibuka ya gini pintu yang keduanya guys terus dia pakai belatnya guys terus terus ini tiang yang kedua nih guys ini tiang tengah guys nah tiang tengah bautnya juga sudah nggak ada mungkin ditaruh di dalamnya guys bautnya nih nggak ada nah ini bautnya guys nah ini tiang ketiganya guys denger aja guys padat kan padat nah itulah kelebihan di eh karoseri SGK makanya itu karoseri SGK maksud saya guys itu kebanyakan dipakai di Mayora Ciawi Cianjur itu banyak yang pakai ya guys karena dia untuk pakai muat beban berat itu sangat bagus guys sangat cocok begitu ya ini dari belakangnya ya untuk safety penahan belakang ini bagus ya guys buat nah ini karena yang punya truck ini eh maksudnya drapernya ini Pak Suyerman dia itu orang komunitas guys jadi di belakang dipenuhi stiker guys jadi kalau kita tiap lewat itu pasti protect protect banyak yang klaksonnya guys nah dia kanan kalau posisi lagi terbuka guys kalau posisi lagi tertutup dia kayak gini guys menurut dia pakai baut ini kuat ya guys terus ini unitnya dia pakai ban tubeless saya mundurin dulu unit kesitu nanti karena kita ini posisi lagi di gudang mau bongkar ya guys saya mundurin dulu ya guys unitnya nanti kalau unit sudah mundur baru kita videoin lagi ya tentang karoseri SGK ini guys ini guys saya mundurin dulu unit ke belakang ya guys guys tadi winnya saya naikin gak sempat video karena saya mengang tombol ya guys sekarang saya mau buka segel belakangnya guys nanti kita lanjutlah guys ya guys saya buka dulu segel belakangnya guys nanti kita lanjutlah guys kelanjutan video kita guys ya yang tadi ini udah terparkir aman ya guys oke untuk kelanjutan videonya ya ini unitnya pakai ban tubeless ban tubeless ya guys mereknya dan lau mantap ya guys terus untuk besi pengikat box nya ya guys aman safety lah ya baut safety ya guys terus sama seperti tadi di sebelah ya guys sebelah kirim ini segel ini karena ini nggak mingg kiri nggak dibuka jadi kita nggak buka segel ya guys oke guys oke guys inilah kalau dia posisi tertutup guys modelnya seperti guys nah dia sama ya guys seperti di kanan tadi tuh dia pakai tiang juga dia pakai bawa tiang tiga juga ya dan untuk safety lakanya guys aman ya sudah standar lah ya guys ya guys tiangnya juga ya guys dan sama ya guys dia pakai nama belakang pelek belakang juga ban nya juga udah pakai tubeless ya guys semua tubeless oke guys ini unit pak Zwerman ya draper juga ya guys yang kita lagi bongkarin unitnya di udang genjeran ya guys hmm perlahan genjeran guys nah ini tuh bukal dari belakang ya guys dari belakang ya kalau mobil Apansa masuk lah kalau buat mobil Apansa masuk ya guys proses bongkar ya guys ini motan pak Zwerman ini sampo lifeboy sama riso Molto sama Molto ya guys untuk dari posisi belakang ya guys jadi ke seri SGK kelihatan kekarnya guys ini untuk muatan berat itu tidak diragukan lagi apalagi buat Bogasari atau Mayora Mayora Ciawi Mayora satu lagi Mayora Cianjur kuat guys makanya tuh kalau seri SGK ini kalau di Unilever ini juga jadi ini ya guys favorit buat driver-driver tapi lebih favorit lagi ke karoseri quick group seperti unit kita ya guys nah kebetulan karena unit kita lagi di kita lagi di Oswilangun lagi nginep jadi kita bongkarin punya pak Herman dulu ya guys nanti kalau info bongkar unit kita nanti ditelepon sama pihak gudang atau kepala gudang ya guys jadi kalau untuk di projek Unilever untuk karoseri SGK ini ya sangat inilah ya buat driver-nya senang lah karena selain kuat keker ya juga kokoh ya guys buat buat apa nih buat muatan berat jadi misal ke timur itu nggak usah milih-milih DO atau muatan jadi kalau untuk karoseri SGK mau muat Bogasari mau muat Mayora Mayora pasuran itu nggak direguikan lagi buat ke Jakarta ya guys tapi kalau quick group itu biasanya kalau quick group itu melembung guys kalau dia memang muat-muat berat kalau SGK ini kuat karena dia pakai tiang tiga gitu ya guys oke guys itu aja untuk review karoseri SGK nya ya guys itulah tadi video kita review karoseri SGK punya Pak Suherman yang kita lagi bongkarin di gudang kenjeran yang berada di Surabaya yang berada di oke guys terima kasih untuk kalian yang selalu menonton di channel Rahman 27 Truck saya mengucapkan terima kasih karena berkat dukungan dan doa kalian semua tanpa kalian channel saya tidak akan berkembang seperti sekarang ini dan buat yang baru menonton di channel Rahman 27 Truck jangan lupa di like di share di komen dan di subscribe karena subscribe itu gratis ke guys dengan ucapan banyak-banyak beribu-ribu terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu kunci satu sholat